selamat pagi kembali lagi bersama channel awal laptop kali ini kita akan mereview ini produk baru ya pemanas induksi 6kw atau 6000 watt ini tampak depannya seperti ini disini ada panel wattmeter yang volt dengan ampere kemudian disini ada display untuk pengaturan arusnya nanti kita bisa setting dari step 1 sampai step 10 ya powernya disini ada tombol start ini bisa kita pencet dan disini ada coilnya ya atau outputnya ini kita sudah kita sambungkan dengan coil disini juga terdapat switch switch untuk on off jadi pemanas induksi ini di desain portable ya bisa dipindah-pindah sangat ringan juga mungkin sekitar 5 kg dan disini menggunakan coil yang fleksibel ya jadi untuk benda-benda yang memang sulit dijangkau maka bisa menggunakan pemanas induksi portable ini oke kita akan coba nyalakan ini tampak samping ada lubang ventilasi kemudian ini menggunakan box aluminium ya di tampak belakang ada tombol on off kemudian kipas output disini ada terminal untuk pompa ini ada jack DC kemudian ada pompa apa pipa sirkulasi in dan output ya seperti itu kita menggunakan pompa DC 12V ini colokannya oke coba saja kita langsung colokan setelah kita colokan kemudian kita nyalakan switch disini cara disini mata adaptor eh apa pompa akan mengalir ya ini pompa akan meng sirkulasi pendinginan dari coil disini eh disini adalah tampak depannya ada panel voltmeter ini adalah inputan dari tegangan PLN kita kemudian disini ada arus ini untuk menampilkan arus yang digunakan ya ini adalah arus atau ampere adalah arus tenpe dari alat ini kemudian disini untuk display ampere nya disini ada P1 sampai P10 nanti kita bisa pencet tombol disini atau disini nah kita bisa atur dari P1 arusnya sekitar kurang lebih 3 ampere ya kemudian P2 nanti dia akan naik 4 ampere kemudian P6 13 ampere dan nanti di P10 maksimal di 16 ampere ya ini tegangannya drop PLN nya tapi maksimal di sekitar segitu kemudian kita akan coba untuk memanaskan disini kita akan mencoba untuk memanaskan benda logam ya yang pertama kita ada pipa tembaga kemudian disini ada kuningan kemudian disini ada aluminium nanti kan kita coba panaskan apakah alat pemanas induksi ini bisa memanaskan tembaga dan kelebihan dari pemanas induksi portable ini kita bisa berpindah-pindah ya dengan mudah kemudian kita bisa gunakan alat ini untuk memanaskan benda yang mungkin kecil dan ia menetap di yang susah dijangkau seperti itu maka bisa menggunakan tipe coil portable seperti ini di dalam sini sudah dilengkapi dengan apa pipa selang silikon jadi pipa tembaga yang disini sudah kita dinginkan menggunakan air radiator seperti itu oke kita akan coba nyalakan menggunakan daya 10 arusnya sekitar kurang lebih 15 ampere kita akan coba memanaskan memanaskan aluminium ya kita hitung kira-kira berapa detik aluminium ini akan panas ya dalam hitungan detik aluminium ini sudah meleleh ya ya itu sudah meleleh sangkin panasnya kemudian kita akan yang kedua kita akan coba menggunakan pipa tembaga kita akan masukkan pipa tembaganya kita panaskan disini ya dalam hitungan detik ketika tembaga ini sudah memerah mengandalkan alat ini bisa berfungsi memanaskan benda dengan sangat panas ya ini ya ini tipe tembaga sudah meleleh ini hampir meleleh ya ini sudah meleleh yang setelah sini mungkin panasnya ini sudah putus dalam hitungan detik sudah bisa melelehkan tembaga ya ini dengan arus maksimal sekitar 26 ampere ya tadi ya oke disini sudah meleleh ya sudah bolong yang ketiga kita akan coba untuk memanaskan kuningan ini kita punya kuningan kita akan coba panaskan dalam hitungan detik ya kuningan sudah bisa memerah dan mencair ini sudah mulai lunak nih oke jadi pemanas induksi ini bisa berfungsi untuk benda-benda magnetik atau yang seperti besi kemudian stainless baga dan sebagainya namun juga bisa untuk memanaskan benda-benda yang non-magnetik ya seperti aluminium terus kembaga dan sebagainya asal benda itu logam bisa kita panaskan ya yang belum bisa itu yang benda non-logam seperti kayu kertas dan sebagainya itu plastik itu belum bisa jadi ini hanya fungsi untuk benda-benda logam ya oke mungkin kurang lebih seperti itu review pemanas induksi terbaru portable ini kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih